Intro Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru ini Amy Oktawulandari Risenandar mendampingi PJ Ketua Tim Penggerak PKK Riau meninjau langsung pelaksanaan daripada imunisasi polio di SD Negeri 97 Pekanbaru dan Prosiandu Bunga Jajar Kembar Kota Pekanbaru pada selasa pagi Nah macam mana kesemarakannya yang dah diliput oleh tim redaksi kami langsung saja kami dedahkan Guna meningkatkan capaian vaksinasi polio di Kota Pekanbaru Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru beserta stakeholder terkait secara rutin mengadakan kegiatan imunisasi polio baik di tingkat sekolah dasar maupun Prosiandu Untuk itu selasa pagi Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru Amy Oktawulandari Risenandar mendampingi PJ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Riau meninjau langsung pelaksanaan imunisasi polio di SD Negeri 97 Pekanbaru dan Posiandu Bunga Jajar Kembar yang terletak di Jalan Yosudarso Kelurahan Umbansari Kecamatan Rombai Melalui tinjauannya Amy Risenandar menyebutkan antusias masyarakat mengikuti imunisasi polio cukup tinggi DINnya mengimbau masyarakat tidak khawatir memberikan vaksin polio kepada anak karena sudah teruji aman PIN polionya masih rendah ya tadi ya koreksi dari provinsi jadi diharapkan dengan kunjungan kami kemari bisa mengajak semua anak-anak yang belum di PIN polio PIN polio 1 atau 2 untuk ayo ke Posiandu, Buskesmas atau di pusat layanan terdekat seperti itu jangan khawatir Insya Allah yang apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah ini menjadikan anak-anak sehat jadi nantinya kita bisa membentuk Indonesia hebat nantinya ke depannya Amy Risenandar mengajak masyarakat mendukung program imunisasi polio tersebut demi menciptakan generasi emas Indonesia pada 2045 Preska dan Zidan Al-Azhar mengabarkan